Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Raffi Wibowo. Saudara, bisa menikmati keindahan keris kanjeng Kiai Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro menjadi pengalaman yang luar biasa. Karena keris yang sempat hilang ratusan tahun ini, keindahannya bisa dilihat secara langsung oleh halayak umum. Di ruangan khusus inilah kanjeng Kiai Nogo Siluman dipamerkan. Di dalam kota kaca bersama sarung kerisnya, kanjeng Kiai Nogo Siluman tertata rapi di Museum Keris di Solo, Jawa Tengah. Keris yang sempat hilang selama ratusan tahun dan berada di Belanda ini, akhirnya keindahannya bisa dinikmati oleh warga. Keris kanjeng Kiai Siluman ini baru pertama kali keluar dari Museum Nasional sejak diserahkan kepada pemerintah Indonesia dari pemerintah Belanda dan dipamerkan di Museum Nusantara Solo dalam rangka pekan keris Indonesian Keris for the World 2021. Sangat takjub dengan temuan keris di Ponegoro yang katanya telah 90 tahun bilang dan akhirnya berketemu latihan di tempatan oleh Belanda Indonesia. Waktu melihat pertama kali kerisnya itu benar-benar kayak sekakus itu, karena di bagian bawahnya itu terdapat ukiran kepala naga dan kemudian naik itu pada naga dan di dunia itu ekor naga. Jadi itu kerisnya itu benar-benar securi itu untuk menggambar ukirannya. Dan bangga juga karena negara Indonesia ternyata punya warisan budaya dan seni yang dapat membanggakan negara kita di dunia internasional. Salah satu pusaka milik Pangeran di Ponegoro ini sempat hilang selama 150 tahun. Saat perjuangan, keris ini diberikan kepada Kolonel Jan Baptiste Clarence, seorang perwira Belanda. Keris yang merupakan benda keempat milik Pangeran di Ponegoro ini selanjutnya akan disimpan kembali di Museum Nasional. Dan keris ini adalah saksi sejarah yang tak ternilai harganya. Koleksi ini merupakan lanjutan dari koleksi yang dikembalikan di Pangeran di Ponegoro. Sebelumnya kan sudah dikembalikan payungnya, payung Pangeran di Ponegoro. Kemudian ada tombak, kemudian juga ada pelanak kuda dari Pangeran. Yang ini adalah item yang keempat atau benda yang keempat yang dikembalikan ke Yusantara. Keris Pangeran di Ponegoro ini memiliki 11 look dengan gandik berbentuk kepala naga. Terdapat badan naga memanjang, mengikuti bilah warangka berbentuk ladrang atau berangkah. Ukiran, pamor, dan kisah menarik yang mewarnai perjalanannya, membuat keris kanjeng Kiai Nogo Siluman menjadi sebuah pusaka berharga. Keris ini menunjukkan pada dunia betapa bangsa Indonesia memiliki pusaka warangka. Kerisan dunia yang luar biasa.